Hai Ami ini kemarin awalnya jalan-jalan doang atau gimana akhir dan akhirnya adalah perhelatan berita bahagia nah itu itu gimana awalnya kan jalan-jalan kan ya enggak jadi ngualaf ya jadi gini Tony itu memang besar di Jerman kebetulan lingkungannya itu kebanyakan muslim gitu tapi itu dia nggak pernah ngeliat langsung tuh kayak muslim tuh ngapain aja sih paling yang dia tahu cuma puasa kayak gitu aja lebaran makanya dia bisa bilang Assalamualaikum Allah wakbar tuh dia udah bisa gitu nah terus pas tinggal di sini nih pas apalagi pas Niki lagi di sarang kemarin kan 2 bulan dia Melia tuh teteh pada sholat gitu kan terus aska ngaji Senin sampai Jumat Loli juga terus habis itu si teteh kadang-kadang kalau malam tuh suka bangun juga sholat itu tuh dia sholat apa kok dia sholat 2 malam gitu kan nah dari situ tuh dia udah mulai nanya 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 karena di di Jakarta ini paling banyak agamanya agama Islam muslim gitu kan terus dia juga emis kayak kok dia bisa denger azan gampang banget ya gitu kan akhirnya dia ngobrol tuh sama aska soal Islam gitu deh nanya nanya Islam tuh kayak gimana sekarang anak kecil nah terus selama 2 bulan itu ternyata kocen sama Tony akrab gitu kan karena karena Tony suka ngantri anak sekolah walaupun ada driver Tony tetep maunya dia yang ngantri supaya lebih deket sama anak-anak sama habis itu karena kocen juga mau mualaf nah terus Tony waktu itu nanya-nanya soal Islam kocen tuh jadi merasa terpanggil juga dia karena dia mualaf ya dia cerita menurut versinya dia sebagai mualaf gitu kan sebetulnya waktu ditanya di tasik itu kenapa jadi milihnya tasik karena tasik itu kan kota santri pas kita lagi ngobrol gitu sama teman-temannya kocen yang lama di sana namanya aku lupanya siapa dua orang itu cowok gitu kan kan dia tiba-tiba lari pagi tuh akhirnya si Tony ngobrol tuh sama teman-temannya kocen dia bilang iya gua interesting banget nih sama Islam gitu terus diomongin lah tuh sama temennya kocen tau nggak tasik itu adalah kota santri tapi walaupun kota santri disini kita itu berdampingan toleransinya tinggi mau agama apapun disini kita nggak akan ribut dia bilang oh gitu ya gitu kan tiba-tiba terbesit lah kayak dia bilang dia makin mantep mau jadi menganut agama muslim terus nikitanya lagi eh lu jangan masuk Islam gara-gara gue ya aku bilang gitu kan karena aku juga agama walaupun gua Islam gua mungkin masih belum terlalu yang lima waktu banget nih walaupun misalkan ya kayaknya subuh jarang-jarang sholat tapi juhur asam madrid bisa sholat gitu kan ya tapi dia bilang enggak kok memang memang dari hati gitu kan ya udah ada yang ngobrol sama Kak Fitri Kak ini dia beneran mau masuk Islam nih gimana gitu kan ya udah disini aja kata kocen ya udah akhirnya cariin semua ustadznya segala macem karena kan kalau mau karena mau alaf di tes itu hebat banget ya keren gitu maksudnya kayak ustadz-ustadznya semuanya proper terus dia juga dapet sertifikat mau alaf gitu kan sebelum dia mau alaf diomongin lagi Islam tuh begini 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 begitu begini begitu dia mantep gitu jadi kalau merurut netizen kayak Sliwaran ah dia paling masuk muslim mau nikahin di kita lah kalau buat gua mah gua nggak pernah ngobrolin soal agama ya agama buat gua tuh semuanya baik mau Kristen kek Katolik kek kau Mucuk kek Buddha kek semua baik agama itu nggak ada agama yang mengajaknya kejahatan gitu kan terus abis itu ya udah berlangsung tuh di kocen sih sama Kak Fitri sama temen-temen di tasri tuh yang bener-bener apa nyariin ustadznya lah tempatnya segala macem gitu sampai akhirnya ya udah malam itu dia jadi mualaf deh di rumah siapa kabarnya di rumah temen baiknya kocen tuh namanya Pak siapa ya aku lupa tadi sebut sama Kak Fitri jadi temennya itu udah haji terus dikenal sama ustadz juga ya pokoknya mereka-mereka ngebantu Niki mau ngucapin terima kasih banyak gitu karena jadinya dipermudah si Tony mualafnya kabarnya harusnya sebenarnya mualafnya Kak Tony tuh harusnya minggu lalu dan di Jakarta dan mungkin persyaratannya agak ribet mungkin bener-bener nggak kalau di Jakarta mualaf setelah baik-baik aja cuman kayaknya kurang gereget gitu ya kurang islami banget atau gimana gitu ya menurut pandangan Niki gitu ya karena nggak tahu tiba-tiba Niki juga baru tahu kan kalau Tasik itu taunya kota santri aja tapi nggak tahu setoleransi itu dengan agama-agama lain jadi ada tuh di Tasik di deket rumahnya kocen tuh ada mushollah ada juga gereja berdampingan berdampingan tapi nggak pernah denger yang kayak di kota-kota lain orang Kristen mau merayakan Natal dipersulit sama RT nya dipersulit sama bupatinya gitu kan ah kalau di situ nggak Natal-Natal nah kemarin kan memang kita ngerayain gongsi Paco itu Imlek karena kan keluarganya Kochen kan ada yang Chinese nggak dipersulit gitu kayaknya biasa aja bahkan orang islam juga pada gongsi-gongsi gitu segala macem jadi kayak wah ini kayaknya kalau si Tony mu'alafnya disini kayaknya ini akan jadi tempat paling bersejarah untuk dia gitu karena dia mengenal islam ya dengan sebaik-baiknya gitu Amis berarti mereka mempersiapkan semuanya gerabak gerubuk gerabak gerubuk orang malem besok malemnya langsung tayang tuh mu'alaf perasaannya seperti apa sih ketika akhirnya Antoni menjadi seorang mu'alaf pada saat itu dia berkata apa? ya Alhamdulillah yang lebih happy-nya lagi abis dia mu'alaf dia telepon mamanya tuh voice not eh voice not video call dia kenalin semua sama kochen kevite teman-temannya kochen segala macem ustadnya ibunya juga sama orang tuanya kakaknya juga menyambut dengan bayi gitu berarti kan memang ngancar semuanya gitu intinya adalah paling terpenting Tony itu mu'alaf bukan karena mau menikahi Nikita Mirzani tapi memang dia sudah punya keyakinan dan dia sudah belajar islam dengan sendirinya akhirnya akhirnya dia memeluk agama yang mungkin menurut Tony bisa membuat dia lebih lebih bisa mendekatkan dirinya sama Tuhan yang sekarang dia pilih gitu kabarnya sekarang mau lebih giat lagi belajar semasa ya? ya dia ini setiap hari pakai earphone terus pas diambil dicolokin ke kuping sini lagi dengerin apa gitu kali ya? lagi dengerin lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran tapi yang ya kayak al-fateha dulu gitu oh ini lafaznya kayak begini gitu surat-surat pendek dia tuh lagi mau belajar bagaimana dia bisa sholat terus kan aku bilang ya udah kalau belum nafaz sholatnya pakai bahasa Inggris aja nggak apa-apa pakai bahasa Jerman juga nggak apa-apa gitu kan oh boleh ya boleh Ami kemarin pas itu ada persaratan nggak sih dari si itunya yang harus sunat hari apa-apa hari ini minggu depan Tony harus sunat dan itu boleh ya ketika malafazkan itu dia belum bersunat? belum nggak apa-apa tapi nanti setelah sahadat itu diucapkan udah di memeluk agama muslim ini menurut ustadz yang ngobrol ya kedengeran di kuping dan orang-orang juga denger abis itu dia harus melakukan sunat gitu berarti Antoni baru mau melakukan sunatnya? ya minggu ini minggu ini ya gue nanya temen-temennya juga yang sunat gitu makanya tuh dia lagi stress gitu aduh tersembuh nggak apalagi di Indonesia kan ya tersembuh lah pasti soalnya kan Kocen juga mualaf kan dan dia juga sunat gitu ya memang sebetulnya kan sunat itu bukan harus jadi mualaf dulu kan memang kalau dari sistem kedokteran kan untuk kesehatan dan lain-lain gitu kan Niki makin kesini makin mantap nggak sih? karena kita lihat Toninya sendiri sudah mantap dengan anak-anak dengan kehidupan kamu juga gitu kan ini kan total berarti udah 6 bulan sama Tony kan sebetulnya ya alhamdulillah sampai 6 bulan ini sih belum pernah ada keributan belum ada kenapa-napa cuman Tony sempet ya biasa lah ya namanya netizen gitu kan suka usil dia sempet pokoknya kan Tony setiap ada DM masuk atau apa tuh selalu ngomong lihat-lihat nih katanya netizen Indonesia masa dia bilang aku pengangguran dia ketawa gitu dia ketawa gitu emangnya yang ngomong ini memang mereka semuanya bekerja katanya gitu kan ya enggak gembel jadi mungkin takarannya netizen itu orang tidak pengangguran itu harus kerja di kantor kali dari pagi ke malam gitu kan banyak juga orang-orang yang bekerja nggak harus ke kantor mungkin bisa online kalau Tony itu kan dia lagi ngurusin clothing lainnya dia terus walaupun dia sudah tidak jadi polisi militer di sana pemerintah tuh selalu gaji dia tiap bulan rencananya mau menikah dalam waktu dekat? mau menikah ya semua orang pasti menikah Niki kan juga udah menikah beberapa kali tapi pengennya ini yang terakhir mana ada sih manusia bermimpi atau cita-cita pengen nikah banyak-banyak kan nggak ada termasuk Niki gitu tapi makanya sekarang kalaupun mau menikah tuh bener-bener harus dipikirnya mateng-mateng banget gitu apa sih yang membuat Kak Niki masih ada keraguan? bukan masih ada keraguan sebenarnya kalau mau nikah besok juga bisa aja gitu tapi tunggu dulu deh kalau udah bener-bener kalau Tony sih udah yakin karena kan secara tidak langsung dia juga lihat kehidupan Niki sehari-hari bagaimana aktivitas bagaimana Niki juga melihat dia aktivitasnya gimana bagaimana dia bisa mengontrol emosinya segala macem tapi memang dia udah tertata karena kan dia basicnya polisi dulu jadi dia tahu harus nahan emosinya kapan terus kan beberapa kali nikitas tuh eh lu marah nggak nih? lu marah nggak? nggak gitu kan ternyata ya dia tahu kalau itu cuma marah-marah biasa gitu tapi ya maksudnya untuk so far sih untuk selama 6 bulan ini so far so bagus sih nggak ada yang gimana-gimana cuma kalau nikah tunggu dulu deh gitu mungkin tahun ini, mungkin tahun depan anak-anak kan juga sudah deket sama Kak Tony apalagi Arkana yang paling kecil itu ketika ditanya aja dia malah lebih memilih Kak Antoni jadi pertimbangan itu juga nggak sih kan? karena waktu itu kan 2 bulan sama Tony si Arkana tidur sama Tony segala macem gitu jadi namanya anak kecil kan suka cium bau hawa tubuh manusia kan? dia tahu siapa yang bikin dia nyaman gitu kan? dia tahu siapa yang bikin dia manja-manja jadi ya sampai sekarang pun si Arkana kalau sekolah maunya sama Tony gitu ya kan? sebetulnya dia untuk criteria suami yang baik idaman semua wanita memang di dia udah nggak jelek kan? cakep banget gitu nggak ada yang kurang lah gitu kan? cuman ya ya nanti aja lah kalau memang berjodoh ya Alhamdulillah kalau tidak ya ya mudah-mudahan berjodoh aja gitu Ami, mundur nggak Mi? rencana silatur Ami ke sana mundur ya? ini kan sebenarnya harusnya ke London ternyata dari dari imigrasi eh bukan imigrasi MC London itu ada satu dokumen Loli yang sudah expire gitu tadi udah diurus segala macem besok masuk lagi dokumennya yang mudah-mudahan sebelum akhir bulan udah berangkat kita tapi orang tuanya juga udah nanya kalau memang sudah dapet tanggal yang pas ke London mereka mau nyusul dari Jerman ke London gitu negara Spain jadi salah satu impian buat menikah kalau romantis romantis aja kan ini bukan pernikahan yang pertama ya pengennya yang cuman boss friend gitu teman-teman deket yang memang mau menghadiri acara pernikahan karena mau hadir gitu kan kan banyak tuh temen yang nyusahin kan kadang-kadang beliin gua tiket beliin gua ini ya kalau lu mau memang lu menganggap gua sahabat atau temen gua mau nikah nih ya lu dateng lah sendiri gitu ya kalau misalnya kayak makan atau hotel udah lah ga usah dipikirin udah tenang aja tinggal dikambung semua yang disitu cuman kan kadang-kadang ah ke situ beliin tiket ya segala macem ya gapapa juga cuman lihat-lihat lah kalau kita lagi liburan gapapa nih kalau lagi acara pernikahan kan kalau nikah di luar sama nikah di Indonesia mungkin 100 juta jadi apa disini kalau disana 100 juta ya apaan gitu tapi kan ini kenapa pilihannya negara itu sih karena punya kenangan tersendiri kalian kedua ga ada kenangan tapi memang keluarga besar jadi gini Tony tuh bukan orang Jerman aslinya bukan orang Jerman dia tuh campuran Spain sama Italy jadi keluarga besarnya tuh banyak kan di Spain dia tuh di Jerman cuman karena bapaknya bekerja di Jerman akhirnya dia lahir lah Tony di situ gitu dan udah dilihat juga kotanya ternyata romantis juga ya gitu banyak batu-batu seru aja gitu jadi kapan? ada dong tanggang waktunya bulan 2 nikah kan udah lah oh nikah udah ya cius nih berarti ada nikah siri dong nih ga ada ya nantilah maksudnya mau ngumpulin duit dulu lah Tonynya gitu Tony kan jadi gue gue tuh dulu walaupun gue dapet orang kaya laki kan tetep aja gue yang biayain hidupnya gitu kan nah dia itu kan baca-baca berita gitu nah dia tuh pengennya semua dia yang biayain gitu ini aja kayak listrik gitu pembantu itu dia yang bayar kayak anak-anak jajan terus beli belanja bulanan gitu dia yang bayar bener ga sih sering ditransferin dari setiap bulan setiap bulan iya setiap bulan dikasih sama dia terus hasil pendapatannya dia itu gaji dia yang bulan dari pemerintah dia kan juga punya tabungan nah tabungan dia itu yang dia pakai untuk membiayai rumah ini bener karena karena bule itu bukan kayak orang Indonesia kalo bule pure bule dia tidak akan meninggalkan pasangannya atau kayak orang Indonesia nih biasanya cerai nih anak gak dinafkahi kalo dibule itu gak gitu sistemnya gak gitu gak ada yang namanya pelantaran anak gak ada yang namanya nikah duit-duit lu duit-duit gua tuh gak ada malah kalo Tony tuh semua yang dia punya dikasih semua jadi merasa menjadi seorang perempuan banget dikasih kan nikah kan selama ini sekarang iya sekarang iya karena walaupun nominal dari Tony tiap bulan dikasih tidak banyak maksudnya kalo untuk beli Hermes gak cukup ya kan tapi ada laki-laki yang bertanggung jawab tanpa diminta dia memberi gitu jadi ya alhamdulillah sih makanya itu yang bikin Kocen juga seneng Kak Fitri juga seneng jangan salah lu untuk kenalin cowok Niki ke Kocen tuh bukan satu hal yang gampang ada beberapa gak bisa deket sama dia lu jangan sama dia tapi kalo Tony tuh dibela banget sama Kocen lu harus sakitin hatinya dia sampe dia sampe sebegitunya ngomong-ngomong katanya kan nikah udah jangan-jangan sudah menikah siri apa nang-ning-nung gak ya lu sekalian gak sih Mi kemarin enggak enggak cuma mualaf aja sih cuma mualaf lagi